Keluisa krisis minyak goreng di kota Palopo, Sulawesi Selatan membuat warga semakin resah. Sejumlah ibu-ibu kecewa karena tidak kebagian jatah minyak goreng di pasar swalayan, padahal sudah lama mengantri. Sejumlah ibu-ibu ini memprotes pegawai pasar swalayan di kota Palopo, Sulawesi Selatan. Mereka kecewa karena stok minyak goreng yang datang hanya diprioritaskan bagi warga yang sudah mendaftar dua pekan sebelumnya. Padahal mereka sudah antri lama, tetapi tidak diizinkan untuk membeli minyak goreng. Kesal akibat sulitnya mendapatkan minyak goreng, mereka menilai pemerintah tidak mampu mengatasi mahalnya harga minyak goreng serta pelangkaan stok minyak goreng selama hampir empat bulan terakhir.